Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Amin Channel Sedulur Saya mengatakan subscriber Amin Channel Kali ini saya mau mereview Unit FN61 FL ya Atau 61L Ini kita buatkan Video Untuk unit teronton ini Di 2021 Unit Fuso Vector FN61L Euro 2 Infonya next time sih Di tahun depan Untuk Euro 2 sudah tidak lagi diproduksi Dan juga ada beberapa Fitur baru Infonya untuk Tenaga mesin juga bertambah Sitar 14% ya Untuk Fuso Vector Berikut dengan kompetitor juga Sama Semua berganti ke Euro 4 ya Untuk sistem gas buang ya Jadi lebih sama lingkungan Lebih irit tentunya Kita mau konsen Untuk review karoserinya ya Karena untuk unitnya Sudah sering kali kita review Oke Untuk rekan-rekan yang belum subscribe Silahkan di subscribe Amin Channel Didukung Supaya Channel kita lebih berkembang ya Oke Lanjut aja kita brew Kita review Oke Oke friend Sekarang kita mau review Bagian depannya dulu Fuso Vector FN61L Atau FL ya Ini FN61FL ya 6x2 Nah ini sedang proses Finishing Pemasangan Rotary Nah ini sudah berfungsi Rotary nya Recananya besok kita akan DO Unit ini Unit Fuso Vector ini Tampilannya lebih modern ya Lebih Terlihat Mewah Oke Untuk headlamp Semua masih menggunakan Holoken Bohlam Ada emblem Fuso disini Dengan aksen chrome Dan juga emblem Factor Dengan aksen chrome Bisa dibuka Untuk Kabin depannya Ini bisa dibuka Untuk melakukan pengecekan harian Supaya seringkali kita buatkan video Pengulasan Ini kita reminder Ini untuk masing-masing Ketinggian dari air coolant Juga bisa di cek disini Atau air radiator ya Minyak rem Atau minyak port steering Ada di belakang kabin Nah ini untuk minyak remnya Minyak kopling ya Karena untuk sisi pengereman Masih air over hydraulic Nah ini untuk filter Untuk filter kabin ya Untuk ucok air weeper Oke Nah ini untuk front grillnya Warna hitam Dengan tambahan Logo 3 berlian Dengan aksen chrome Kemper Untuk si ya Sebelah kiri ini Plastik Keunggulan dari Factor itu Adanya cornering lamp Untuk membantu penerangan Di saat unit di belokan Ke kiri dan ke kanan Deskian drain spot Penggulannya untuk fighter Yaitu pintu bisa dibuka 90 derajat ya Oke Walaupun satu step Untuk pijakannya Pintunya bisa dibuka 90 derajat Dan untuk sudut kemiringan Dari kabinnya 67 derajat ya Jadi Lebih memudahkan Saat perawatan Unit ini Nah untuk pintu ini Dipuat lebih Lebih mudah Untuk naik dan turun Ke atas kabin Kita mau konsen Untuk Pembahasan karoserinya Ini panjangnya Kurang lebih Hampir 9,8 ya Post block Atau flat Flat bed deh Nah ini 9,8 JPWR nya 26 ribu ini Kalau saya Teronton Kita mau Kulas ini Pesanan Dari salah satu Customer Cerdas Customer online Yang sudah Mempercayakan Tahu kinerja dan kualitas Dari Fajar Jaya Nah ini Keunggulan dari factor Yaitu Triple Full filter ya Dengan satu Water separator Untuk penyaring Kandungan Air Karena ini Sudah bisa menggunakan Bahan bakar B20 dan B30 Untuk lapisan Dalam dari Tanky nya Dengan kapasitas 200 liter Sudah dilapisi Dengan aluminium Coating Nah ini Untuk Flat bed nya Untuk Spesifikasi lengkapnya Nah ini Untuk lantai nya Kulang lebih 3 mili Ini spek khusus ya Permintaan Nah ini rangka Untuk sisi Di sampingnya Ukuran 150 ya Ini WNP Precise Sudah dilengkapi Precise Nah ini long member Bisa dilihat Dilengkapi dengan U-bolt Jadi tidak bergeser Untuk para seri nya Apabila sedang Membawa muatan Selain di baut Kita juga Buatkan U-bolt nya Itu harus Posisinya sejajar Penempatan untuk Long member juga Harus tepat Di posisi kick frame Bisa kita lihat Oke Nah ini Posisi kick frame Harus tepat ya Jadi video ini Kita buatkan Sama-sama kita belajar Apabila ada yang salah Dalam menyampaikan informasi Spek nya Tolong dibantu Koreksinya ya Sedulur Oke Untuk sistem Suspensi belakang Left spring Atau kalau di Hino Rigit axle ya Nyatu dengan axle Dengan tambahan Perdam kejut Dan juga Bumper stopper Ini ada Lampu-lampu variasi Sudah ada pengaitnya Ukuran terisanya Tebal sekali ya Lebar Ukuran 125 ya Kalau gak salah Untuk harga Dan spek lengkapnya Saya tidak Jabarkan di video ini Jadi Apabila rekan-rekan Ada kebutuhan Silahkan hubungi PT Putra Fajar Jai Mandiri Dengan Pak Amin Ya Ini bempernya juga Tebal sekali ya Bempernya Jadi kokoh sekali Sudah dibuatkan Dudukan untuk lampu belakang Pijakan juga Sudah dilengkapi dengan Kamera mundur Ada towing Untuk menarik Ini baru selesai ya Pengecetan Baru selesai pengecetan Oke Ini panjang 9,8 Lebar 2,5 Hanya tingginya Nol ya Karena flatbed Hanya tinggi Depannya saja Sudah pemasangan reflektor Atau Stiker Untuk Standarisasi Pengurusan Kir ya Nah ini Oke Silahkan Seduluran Yang memang Penonton setia Ada kebutuhan Untuk action plan Di tahun depan Atau tahun ini Bisa hubungi Pak Amin Kita buatkan penawaran Kita buatkan penawaran resminya Untuk harga dan spesifikasi lengkap Untuk materi yang digunakan Unit FN61FL Flatbed Ini wall floor Sebelah kanan Sistem pengereman Aerover Hidrolik Jadi lebih smooth Untuk pengeremannya Tidak langsung Menggigit Oke Ini sedang pemasangan reflektor Standarisasi Untuk Kir Posisinya Depan Sangat panjang Sekali Kita Menggunakan Bahan-bahan Material yang Terkualitas Untuk catnya Juga Ini garansi Ya Garansi Jadi apabila Luntur Atau rudar Bisa hubungi kami Kembali Kita akan Repend ulang Oke Saya kira Untuk ulasannya Kurang lebih Cukup ya Jadi untuk Spek lengkap Memang tidak Kita jabarkan Di video ini Silahkan Seduluran Yang ada Kebutuhan Mengenai Flatbed Tolos Block Terbuka Bisa hubungi Pak Amin Di PT Putra Fajar Jaya Mandiri Wisma Sri Kota Bekasi Bekasi Utara Tepatnya Nanti kita akan Buatkan Penawaran Despres Harga Di penawaran Resmi PT Putra Fajar Jaya Mandiri Dan juga Kita buatkan Spesifikasi Sesuai Dengan Yang ada di Yang dikerjakan Di unit Jadi Kadang itu Banyak Pengalaman Dari Customer Yang menyampaikan Spek di penawarannya Seperti ini Ternyata Saat Actionnya Berbeda ya Kalau di kita Kita kasih garansi Semua ukuran Ketebalan Plat Lantai Dan juga Perisai Segala macam Itu yang tercantum Di penawaran Disesuaikan dengan harga Dan realnya Seperti itu Oke Terima kasih Seduluran Ternuhun Yang sudah Nonton Video Sampai Habis Yang belum Subscribe Like Dan Komen Silahkan Dibantu Subscribe Like Dan Komen Di Share Apabila Kalian Rasa Video Bermanfaat Pengampura Puntan Apabila Ada kesalahan Dalam Mengucapkan Spesifikasi Material Karoseri Dan Unitnya Ternuhun Assalamualaikum Assalamualaikum Sejahtera Untuk Kita Assalamualaikum